selamat datang di channel layar monitor bersama saya syarizal kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengedit suara dengan menggunakan aplikasi audacity Oke yang pertama ini saya mulai dari awal pertama kita buka file audacity nya terlebih dahulu ini seperti ini masih kosong kemudian kita cari file yang akan kita edit saya cari melalui syariz saja kemudian nah ini dia suara yang ingin saya edit Nah kalau misalkan suara hasil rekaman itu merupakan hasil rekaman dari HP anda HP Android tentu hasilnya dalam bentuk m4a file file seperti ini belum bisa dibaca oleh aplikasi audacity jadi perlu kita ubah terlebih dahulu menjadi MP3 dengan pengajaran klik kanan kemudian MP ini klik convert to other format lalu kita bisa pilih disini berbagian sini format ke MP MP3 lalu klik start kita tunggu beberapa saat hingga proses convertnya selesai oke kita close ini dia hasil jadi convert kita tadi kemudian kita masukkan file ini ke aplikasi audacity itu dengan cara klik kemudian kita dark kita drag atau kita seret ke sini maka dia akan otomatis mengimpor suaranya ke aplikasi audacity kemudian kita coba putar terlebih dahulu suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel layar monitor bersama saya Syarizal oke nah dari suara tadi kita bisa dengar bahwa masih terdapat banyak noise atau suara bising seperti suara angin nah itu bisa kita hapus dengan menggunakan aplikasi ini caranya yaitu kita select salah satu kita select seperti ini pada bagian yang diam yang tidak bersuara kemudian kita pilih efek dan pilih noise reduction get noise profile nah kemudian kita block semuanya dengan cara klik di pada bagian sini klik dan klik efek kembali noise reduction kemudian klik ok maka dia akan memulai proses noise reduction kita tunggu beberapa saat oke selesai kita coba putar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel layar monitor bersama saya Syarizal Oke disitu tadi bisa kita lihat bahwa masih terdapat sedikit noise dan perlu kita bersihkan sekali lagi itu kembali kita klik efek kemudian nice reduction kemudian pilih ok kadi akan membersihkan sekali lagi nusnya perlu diperhatikan bahwa untuk pembersihan suara bising ini maksimal yang boleh anda lakukan adalah dua kali jika lebih dari itu maka akan merusak suara asli anda oke kita coba putar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel layar monitor bersama saya Syarizal kemudian kita akan memasukkan suara efek bass supaya suara kita lebih terlihat lantang dengan cara kita klik efek kemudian klik equalisasi nah disini pada select curve ini pilih bass boost bass boost dan klik oke oke kita masukkan bass boost secara kita masukkan bass boost dua kali ya sekali lagi equalisasi kemudian bass boost lagi oke nah sudah terlihat perubahan dan grafik suaranya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel layar monitor bersama saya Syarizal pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat thumbnail YouTube oke oke kemudian kita juga bisa mengubah pitch suaranya pitch yaitu tinggi rendahnya nada suara misalkan seperti suara anak-anak atau suara kebapak-bapaan bisa kita ubah disini itu dengan cara klik efek kemudian mengubah pitch disini kita bisa geser sesuai dengan keinginan kita kita coba preview Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel atau lebih kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel layar monitor bersama saya Syarizal pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat thumbnail YouTube dengan menggunakan aplikasi fotoscape oke sekarang saya akan coba masukkan file sebelumnya yang belum diedit kita masukkan ke sini kita akan coba lihat perbandingannya ini dia dari grafiknya sudah terlihat berbeda kita coba diamkan yang ini dulu ini suara asli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel layar monitor bersama saya Syarizal oke kita dengarkan suara hasil rekaman suara hasil edit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel layar monitor bersama saya Syarizal pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat oke seperti itulah perbedaannya setelah kita edit dan ini kita close saja kita kemudian untuk menyimpannya kita klik berkas kemudian klik export audio atau kita juga bisa menekan ctrl shift e kemudian kita akan diarahkan ke folder penyimpanannya kita klik saja suara 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 17 kemudian pastikan pastikan ini save as tipe ini dalam format mp3 kemudian klik save oke kita tunggu hingga prosesnya selesai ya untuk melihat hasilnya kita bisa lihat pada folder ini saya simpan disini tadi ini dia kita coba putar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel layar monitor bersama saya syarizal pada kesempatan kali ya seperti itu sudah bersih oke sekian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk anda jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update video menarik berikutnya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati